Halo semua, ini adalah TV terbaru dari Sharp yaitu Android TV dengan resolusi 4K atau Ultra HD tipenya yaitu DK1i jika sebelumnya itu ada CK1i dan BK1i sekarang DK1i apa saja perbedaannya? mari kita simak baik, kita mulai dari unboxing dan ini sudah kami buka dan kami sedang pasang kaki dengan baut yang tersedia nah ini remote-nya, remote-nya seperti Android sebelumnya ya seperti seri BK dan CK pemasangan mudah menggunakan baut dan obeng plus untuk desain dan bentuk sama persis dengan seri BK dan CK nah ini dia, spek label-nya dibuat di Indonesia ya, di Karawang nah untuk perbedaannya sebenarnya yang pertama yaitu pada konektivitas ada 4 HDMI pada seri DK jika pada seri BK hanya ada 3 HDMI in jadi nambah 1 HDMI-nya perbedaan berikutnya yaitu pada versi Android-nya kalau seri DK Android-nya sudah versi 11 kalau pada seri BK masih versi yang 9 jadi pada versi Android-nya ada perbedaan selain jumlah HDMI-nya nah ini tombolnya ada di bagian belakang samping ya tombol manualnya jadi kalau remote-nya tidak ada kita bisa pakai tombol manual nah kita coba nyalakan sekarang kita setting dulu bahasa dan lain-lain selamat menikmati ini dia versi Android-nya yaitu versi 11 kalau pada seri BK masih versi 9 jadi dengan versi barunya ini akan lebih banyak aplikasi yang ada untuk memori internal masih sama yaitu 4GB nah kita akan lihat beberapa aplikasi yang ada ada penambahan tentunya sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Baik, jadi perbedaan mendasar pada versi OS, versi Androidnya dan jumlah HDMI-nya selebihnya sama Antara BK dengan DK Oke, demikian yang bisa kita bahas Sampai jumpa